Intro Assalamualaikum halo sobat pak bro Kekuatan militer Indonesia berada di peringkat ke 16 dari 140 negara versi global firepower Yang mana indeks kekuatannya berada di level 0,2684 Di bawah Jerman yang mempunyai indeks 0,2519 Dan di atas Arab Saudi 0,3231 Bahkan lebih tinggi posisi Indonesia daripada Australia, Israel dan juga Spanyol Wow Di peringkat pertama adalah Amerika Serikat yang mana posisi berikutnya Disusul oleh Rusia lalu kemudian peringkat ketiga adalah Tiongkok Indonesia bahkan menjadi negara yang terkuat secara militer di kawasan Asia Tenggara Jauh melampaui Singapura di posisi 40 Padahal negeri Singa itu merupakan negara paling maju di kawasan Asia Tenggara Indonesia memiliki berbagai alat utama sistem pertahanan ataupun alusista Yang digunakan oleh tiga matra TNI Yang diperkirakan beberapa alusista diantaranya dapat mengguncang dunia Dan membuat para musuh ciut dan berkeringat dingin ketakutan Nah seperti dilansir dari berbagai sumber Maka berikut inilah 5 alusista ampuh yang saat ini dimiliki oleh TNI Nah yang pertama yaitu jet tempur Sukhoi Su-30 Yang mana jet tempur Sukhoi Su-30 merupakan jet tempur yang dikembangkan oleh Sukhoi Kini anak perusahaan United Aircraft Corporation dari Rusia pada tahun 1996 Seperti dikutip dari kompas.com pesawat ini merupakan jet tempur multifungsi Dengan panjang 21,9 meter dengan rentang sayapnya 14,7 meter Yah luar biasa Sedangkan tingginya 6,36 meter yang mampu digunakan untuk dua orang kru di dalamnya Su-30 mampu melaju dengan kecepatan maksimum 2.120 km per jam Dan mampu menjelajah jangkauan 3.000 km guys Sebagai alat tempur yang mana pesawat ini dipersenjatai oleh GSH-31 Gun Kaliber 30 mm 150 peluru 6 rudal antiradar, 6 rudal berpemandu laser dan 6 bom udara Nah selanjutnya yang kedua yaitu helikopter Apache Yang mana helikopter Apache ini merupakan helikopter serbu buatan Amerika Serikat Pada tahun 2018 Sebanyak 8 unit Apache 64E tiba di Indonesia Seperti dilansir dari Dinas Kelayakan TNI Angkatan Darat Yang mana helikopter-helikopter itu ada hanggar skadron 11 garing serbu Pangkalan udara utama Ahmad Yani Landumat Yani Penerbang TNI Angkatan Darat Penerbat Semarang, Jawa Tengah Senjata yang ada di Apache AH-64E ini ada 3 Yaitu yang pertama Automatic Gun Canon 30 mm yang bisa menembus baja 2-5 cm Wow Sedangkan yang kedua yaitu roket untuk menghancurkan musuh sejauh 7 km Dan yang terakhir yang ketiga Rudal udara ke darat atau air to ground Wow, luar biasa bukan? Nah selanjutnya yang ketiga yaitu Teng Leopard Yang mana Teng Leopard adalah tank tempur utama alias main battle tank Buatan Jerman yang memiliki berat 60 ton dengan panjang 9,9 meter Serta lebarnya 3,75 meter guys Indonesia tentunya menggunakan tank jenis ini pada tahun 2011 Yang menggunakan beberapa tipe Salah satunya adalah Modern Revolution guys Senjata utama dari tank ini adalah meriam rent metal kaliber 120 mm L44 atau L55 Yang berisi 42 peluru dan senjata pelengkapnya 2x 7,62 mm MJ-3A1 yang berisi 4750 peluru atau FNMAG guys Wow Nah sobat, harus kita tahu bahwasannya Teng Leopard jika melintas di jalan raya lebih ringan ketimbang truk tronton Ya kok bisa ya Dari penelitian tim Institut Teknologi Bandung Yang dikutip dari falian berat Leopard di jalan raya berkisar 8.908 N per meter persegi Wow Nah yang selanjutnya yang keempat yaitu KRI Nagapasa Yang mana KRI Nagapasa merupakan salah satu kelas kapal selam di TNI Angkatan Laut Sekaligus merupakan versi pengembangan dari kapal selam kelas Yangbogo Ada 3 kapal selam kelas Nagapasa yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut Yakni KRI Nagapasa 403 KRI Arda Dedali 404 Dan KRI Aluguru 405 Untuk KRI Nagapasa 403 sendiri yaitu kapal selam yang memiliki panjang 61,3 meter Dengan kecepatan kurang lebih 21 knot di bawah air guys KRI Nagapasa 403 juga mampu berlayar lebih dari 50 hari dan menampung 40 kru di dalamnya Kapal selam ini dipersenjatai oleh torpedo dengan fasilitas 8 buah tabung peluncur guys Nah Nagapasa 403 ini juga dilengkapi oleh sistem persenjataan terkini Dengan peluncur torpedo yang mampu meluncurkan torpedo 533 mm Dan peluru kendali anti kapal permukaan Pembuatan KRI Nagapasa 403 merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia Dengan Korea Selatan lewat perusahaan Daiwus Shipbuilding and Marine Engineering Ataupun DSME CO-LTD guys Wow Nah yang terakhir yaitu peluncur roket multiple Astros 2 MK6 Ya Astros 2 MK6 merupakan peluncur roket multiple alias multiple launch rocket system Ataupun MLRS buatan Brazil Seperti dilansir dari dinas kelayakan TNI Angkatan Darat Yang mana Astros 2 MK6 dioperasikan oleh kesatuan artileri medan armai TNI Angkatan Darat Senjata ini guys mampu meluncurkan 32 roket dalam waktu 6 detik saja Dengan daya ledak hampir 2 hektare Wow wow Astros dinilai mampu melumpuhkan basis pertahanan musuh dengan secara maksimal Wow Sobat Pagbro lalu bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton! Sobat Pagbro lalu bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!